Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Idul Adha adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah setiap tahunnya. Perayaan ini juga bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji. Saat Idul Adha, umat Islam dianjurkan untuk berkurban dengan menyembeli hewan bagi yang mampu. Untuk dibagikan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Berikut 5 tradisi unik Idul Adha di Indonesia yang syiar syair Islam rangkum. 1. Ngejot di Bali Sebagian besar masyarakat Bali beragama Hindu, namun ada juga tradisi unik dan khusus yang terkait dengan perayaan Idul Adha. Khusus bagi umat Islam yang berada di Banjarangan III, desa Petang Badung, Bali yang disebut Ngejot, bagi umat lain yakni umat Hindu. Ngejot berarti saling berbagi makanan setiap kali umat Hindu dan Muslim merayakan hari besar, atau hari raya keagamaan. Ngejot adalah tradisi yang dimaksudkan agar umat yang berbeda keyakinan dapat hidup berdampingan dan damai. Tradisi Ngejoti dipercaya telah ada secara turun-temurun sejak 500 tahun yang lalu karena adanya rasa saling menghormati antar umat beragama. 2. Kasur Kering di Banyuwangi Tradisi Idul Adha unik berikut di Banyuwangi. Terutama masyarakat asing yang berada di desa Gelagah Banyuwangi. Tradisi unik ini disebut Mepe Kasur dalam bahasa Jawa, artinya menjemur kasur di depan rumah masing-masing di bawah terik matahari. Kasur dijemur dari pagi hingga malam dengan cara disapu bersih dengan tongkat rotan atau sapu. Menariknya, di pagi hari orang-orang berjemur sekaligus di atas kasur di depan rumahnya. Masyarakat percaya dengan tradisi menjemur kasur untuk membuang bala dan membersihkan diri dari berbagai penyakit. Kecuali pasangan suami-istri yang diartikan sebagai panjang umur hubungan mereka. 3. Manten sapi di Pasuruan Tradisi unik lainnya adalah manten lembu Pasuruan. Sehari sebelum Idul Adha, di desa Watestani, kecamatan Gratipa Suruan, ada manten sapi, yang artinya penganten sapi sebagai penghormatan terhadap sapi atau hewan kurban lainnya yang akan disembeli. Sapi kurban dihias dengan indah sebelum diserahkan ke masjid atau panitia kurban. Rangkaian acara manten sapi diawali memandikan sapi dengan air kembang sampai bersih. Selain itu, sapi tersebut diberi kalung dengan tujuh hiasan bunga yang berbeda untuk membuatnya menjadi pengantin yang cantik. Tubuh sapi kemudian ditutup dengan kain putih. Saat sapi siap, penduduk desa membawa sapi ke masjid. Tradisi manten sapi semakin meriah ketika ada ratusan ibu-ibu yang membawa berbagai peralatan rumah tangga dengan rempah-rempah untuk menyiapkan sapi-sapi yang akan disembeli. 4. Apitan di Semarang Tradisi unik idul adha di Indonesia selanjutnya adalah tradisi apitan di Semarang. Masyarakat Semarang mengikuti tradisi sedekah bumi apitan yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai rezeki yang telah mereka terima. Acara ini dilakukan dengan membawa dan menyajikan tumpeng yang berisi berbagai hasil bumi. Hasil pertanian ditumpuk seperti beras, singkong, wortel, tomat, cabai, jagung, timun, kacang panjang, DLL. Tradisi apitan ini biasanya dilaksanakan di kantor desa dan diakhiri dengan doa untuk keselamatan seluruh warga. Kemudian warga bergegas berebut untuk memperoleh hasil bumi yang dibentuk gunungan tersebut. 5. Grebek di Yogyakarta Yogyakarta juga terdapat tradisi unik saat idul adha. Kesultanan Yogyakarta menggelar tradisi tahunan jelang idul adha yang disebut Grebek Besar di halaman Masjid Raya Yogyakarta. Tradisi ini diterima dengan sangat antusias di alun-alun karena ingin melihat prosesi gunungan hasil bumi yang dibawa oleh para prajurit keraton Yogyakarta. Namun sebelumnya terlebih dahulu diawali dengan arak-arakan pasukan keraton Yogyakarta yang berseragam dan berbagai perlengkapan, membawa senjata adat, tombak, senapan kuno, DLL. Di belakangnya ada iring-iringan gunungan Grebek Besar yang terdiri dari gunungan Lanang, Wedok, Pauhan dan Gepak yang berjalan menuju Masjid Gedi untuk menyelesaikan proses di mana kepala keraton berdoa untuk gunungan. Usai didoakan, keempat gunung itu langsung menjadi rebutan warga. Masyarakat meyakini bahwa hasil bumi yang berhasil didapat dari gunungan akan mendatangkan rezeki. Perlu diketahui bahwa tradisi bukanlah sebuah kewajiban, melainkan kebiasaan yang sudah berlangsung lama dari generasi ke generasi. Tradisi unik Idul Adha di Indonesia harus terus dilestarikan sebagai daya tarik tradisi keagamaan selama tidak mengandung unsur-unsur negatif yang merugikan. Menarik sekali bukan tradisi Idul Adha yang unik di Indonesia, bahkan jika Anda tertarik, Anda juga bisa datang untuk mengikuti tradisi tersebut. Itu adalah sebagian perayaan Idul Adha di beberapa daerah dari banyaknya tradisi di Indonesia, kalau di daerah sahabat beriman ada tradisi apa terkait perayaan Idul Adha.